Pesta Sek di Surga Islam Saya Kristen, saya antusias sekali ketika nonton video ini karena jangan-jangan selama ini saya salah paham dengan surganya Islam yang saya tahu katanya kesibukan para mukmin ahli surga dan para pria Islam itu begitu lolos masuk surga mendapatkan 72 bidadari dan kesibukan hari-harinya itu memecahkan keperawanan istri-istrinya tanpa lelah, tanpa kehamilan, dan tanpa loyo sebutkan satu ayat saja di dalam Al-Quran dimana dikatakan kesibukan lelaki di surga adalah kawin dan kawin sebutkan kasih satu surah atau satu ayat di dalam Al-Quran buruk di dirimu kau lemparkan menjadi fitnah buat keburukan orang lain buktinya kitabmu sendirilah yang menceritakan surga tentang kawin dan kawin buktinya di dalam Matius 25 ayat 1 dikatakan pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat periman berjumpa kembali di bintang mu'al love channel mudah-mudahan kita semua selalu sehat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala salam satu Tuhan Allahu Akbar sahabat kerap kali kita mendengar sebuah tuduhan dari misionaris dari pendeta dan juga dari umat Kristen yang kebanyakan dari mereka menuduh dan memfitnah bahwa surga di dalam Islam adalah surga sek 72 bidadari dan kesibukan lelaki muslim di surga nanti adalah memecah keperawanan nah fitnahan tersebut sudah sering kita dengar dari para misionaris dan para pendeta dan juga para umat Kristen yang hobi menghujat dan menuduh terhadap agama Islam kesempatan kali ini pula kita akan tampilkan sebuah video jawaban dari seorang mu'al love yaitu Bang Farouk Sianipar yang menjawab tuduhan fitnahan dari para misionaris dari para pendeta dan juga para umat Kristen yang memfitnah dan menuduh surga sek Islam adalah sibuk memecah keperawanan tersebut oke sahabat mari kita simak sebuah statement dari seorang pastor pesta sek di surga Islam saya Kristen saya antusias sekali ketika nonton video ini karena jangan-jangan selama ini saya salah paham dengan surganya Islam yang saya tahu katanya kesibukan para mu'min ahli surga dan para pria Islam itu begitu lolos masuk surga mendapatkan 72 bidadari dan kesibukan hari-harinya itu memecahkan keperawanan istri-istrinya tanpa lelah tanpa kehamilan dan tanpa loyo intinya tegak terus bagikan tiang listrik dan terbuka terus selama-lamanya kan wah menarik ini orang-orang non muslim agama apapun yang menganggap bahwa pria masuk Islam itu hanya karena tertarik dengan penawaran pesta seks fitnah fitnah dan fitnahan itu aja yang bisa kalian tebar terhadap Islam bang Faruk bisa membuktikan bahwasannya komentar dari samaria ini adalah fitnahan terhadap Islam dengan memberikan tentangan sebutkan satu ayat saja di dalam Al-Quran di mana dikatakan kesibukan lelaki di surga adalah kawin dan kawin sebutkan kasih satu surah atau satu ayat di dalam Al-Quran buruk di dirimu kau lemparkan menjadi fitnah buat keburukan orang lain buktinya kitabmu sendirilah yang menceritakan surga tentang kawin dan kawin buktinya di dalam Matius 25 ayat 1 dikatakan pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki dan di dalam Wahyu 19 ayat 7 dikatakan marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari ini perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia apa perlu bang Faruk bacakan lagi vulgarnya Amsal 7 ayat 17 sampai dengan 18 gak perlu bang Faruk biar saya saja yang tampilkan Amsal 7 kita ambil dari ayat 16 sampai ayat 19 kita akan bacakan saja tanpa menambai tanpa mengurangi Amsal 7 16 sampai 19 telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku kain lenan beraneka warna dari Mesir pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah ia sedang dalam perjalanan jauh ada lagi bang Faruk ayat yang ingin ditampilkan atau perlu bang Faruk baca juga vulgarnya YSKL 16 ayat 7 oke YSKL 16 nomor 7 kembali kita akan membacakannya saja tanpa menambai tanpa mengurangi YSKL 16 nomor 7 dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang engkau menjadi besar dan sudah cukup umur bahkan sudah sampai pada masa mudamu maka buah dadamu sudah montok rambutmu sudah tumbuh tetapi engkau dalam keadaan telanjang bukil ada lagi bang Faruk ayat yang ingin ditampilkan dan juga YSKL 23 oke YSKL 23 kita ambil yang nomor 3 kembali kita akan membacakannya saja tanpa menambai dan tanpa mengurangi YSKL 23 nomor 3 mereka bersundal di Mesir mereka bersundal pada masa mudanya disana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menceritakan kefulgaran laki-laki dan bidadari di surga tidak ada jadi dengan kata lain di saat cerita-cerita vulgar ada dalam kitabmu jangan kau fitnah ada pada kitab orang lain ajaran kasih tapi selalu menebar fitnah ya teman-teman itulah tadi tanggapan dari bang Faruk Mu'alaf ya menanggapi komentar dari umat Kristen yang menuduh bahwasannya surga di dalam Islam adalah surga pesta seks dijawab dengan memakai dalil ayat di dalam Bible sendiri dan kita akan tambahkan satu ayat saja ya yang mungkin ada kaitannya dengan surga yang ada tertulis di dalam Bible kepunyaan umat Kristen kita ambil Wahyu 12 nomor 7 kembali kita akan membacakannya saja tanpa menambahi tanpa mengurangi apalagi menafsirkan Wahyu 12 nomor 7 maka timbullah peperangan di surga Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya demikian sahabat mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat jazakumullah khairan khasiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!